Ya, semua yang didapat dengan mudah, bakal hilang dengan mudah juga. Easy come, easy go. Little high, little low. Jadi lagu ini. Bukan. Maksudnya bukan begitu. Begitu kata pepatah. Dan memang betul, apapun yang kita dapat dengan susah payah, penuh perjuangan, juga pada akhirnya akan lebih awet dan tahan lama. Seperti ketika pacaran, zaman SMA dulu, kaum cowok yang minim modal, ganteng? Enggak. Duit juga cekak. Pinter juga nanggung. Begitu perjuangan mendapatkan cewek dari sejak kelas 1 dan baru berhasil di kelas 3 atau 3 tahun kemudian, di akhir semester pula lagi, pas dapet ijasa, itu biasanya bakal awet. Karena mungkin cewek itu juga sudah pasti frustasi juga soalnya. 3 tahun uber, baru dapet. Biasanya lebih awet ya. Rata-rata teman gue yang udah married sekarang tuh begitu perjuangannya. Tapi yang baru dapet hari Senin, hari Selasa di Lamar, itu biasanya hari rebuhnya cerai juga. Kemarin banyak sekali yang ngirim pesan, minta oposisi 69 FM ini mengulas apa itu binary option. Karena belakangan makanan yang bernama binary option itu sangat ramai dibicarakan orang. Apalagi ada sosok yang luar biasa nge-top gara-gara apa yang mereka sebut binary option itu. Biasanya saya males ya, ulas suatu yang nggak ada hubungannya sama kadrun. Aduh, apalagi nggak ada hubungannya sama radikalisme atau intoleran atau anis. Saya males, tapi kali ini menarik ya. Karena gara-gara bisnis abal-abal binary option ini banyak membuat mimpi anak muda Indonesia untuk menjadi crazy rich. Runtuh. Niatnya mau jadi crazy rich. Eh, malah jadi crazy beneran. Ya, kita simak bareng setelah yang satu ini. Tarik bambang! Abanyol, kodisumasi. Oh, siang. Semua salah Jokowi. Oh, no. Ini Indonesia. Oposisi tanpa isi kepala. Oh, no. Ini negara gua. Oposisi nggak ada otaknya. Baksan! Yo, 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 Basku! Apa kabar? Beberapa anak muda yang kekayaannya kebangetan banget alias crazy rich-nya Indonesia sedang jadi sorotan. Itu semua karena apa yang mereka lakukan itu untuk mendapatkan harta itu uang yang jumlahnya nggak kira-kira itu ternyata melanggar hukum. Apa yang mereka pamerkan ke publik harta dan duit yang mereka buang-buang secara gila-gilaan itu ternyata asalnya dari jalan yang nggak bener. Tuyul aja masih kalah pinter. Eh, kalau tuyul itu ada proses. Pertama, bagaimana cara mendapatkan tuyul? Itu aja sudah pekerjaan yang nggak mudah. Konon, konon ya, harus taruhan nyawa, harus semedi, harus menyepi dari dunia luar, harus mengorbankan sesuatu yang amat dicintai. Jadi misalnya nih ada pejabat mau punya tuyul, dia harus mengorbankan sesuatu yang ia cintai, yaitu simpenannya. Eh, tapi begini, ini serius ya. Maksudnya merinding nih. Aduh, suara apa itu? Saya kalau ngomongin horror tuh, aduh, ini studio emang kayaknya. Aduh, merinding saya. Tapi nggak apa-apa, begini ceritanya. Untuk piara tuyul, konon pengorbanannya nggak main-main. Seseorang yang mau mengadopsi tuyul harus siap membayar dan menyusui itu tuyul. Konon, tuyul hanya minum susu asih dari ibu yang mengadopsinya. Jadi misalnya tuyul diadopsi sama sepasang suami istri. Nah, tuyul itu hanya mau disusui oleh sang ibu yang mengadopsinya. Pantesan, tuyul badannya sehat-sehat. Dalam minum asih, tuyul juga nggak mau dipegangin. Yang maunya megang sendiri. Konon, tuyul juga dalam minum asih, itu tidak mau berbagi dengan orang lain. Misalnya, sang ibu pemberi asih ini nih, asihnya tuh juga dikonsumsi oleh sang ayah. Tuyul pasti tahu. Karena biasanya, asihnya pasti bau rokok. Nah, yang mau kita bahas ini bukan tuyul yang suka asih barusan. Tapi bisnis binari option, binari yang artinya itu binar, atau dua, atau dua pilihan. Biner, itu artinya dua ya. Dua pilihan. Misalnya, nol, atau satu, atas, eh, atas, atau bawah, kaya, atau miskin, kamret, atau cebong, ganteng, atau hancur. Itu maksudnya itu binar itu gitu ya. Artinya dua. Nah, sementara option, itu artinya pilihan. Jadi, kalau digabung dalam konteks perdagangan forex, binari option itu artinya, adalah instrument trading online yang cara kerjanya adalah dengan mengharuskan trader untuk memprediksi atau menebak harga suatu aset akan bergerak naik atau turun dalam jangka waktu tertentu. Ya, gimana udah kayak pelihannya kampusnya Eko kan. Trader dapat memilih aset yang ditrendingkan. Umumnya sih berupa mata uang ya. Dolar, yen, tapi rupiah sih kayaknya gak ada ya. Terus indeks saham, ada juga yang sekarang tuh kripto. Hingga komoditas. Komoditas tuh misalnya ya minyak gitu ya. Kopi gitu. Tapi saya gak tau itu ada atau tidak sekarang. Jika sudah menentukan aset yang mau ditrendingkan, selanjutnya trader harus pasang taruhan dari modal yang ia miliki untuk mendapatkan keuntungan. Nah, kalau tebakannya bener, dia bisa untung sampai 90% dari uang yang ia pertaruhkan. Kalau kalah atau loss, ya ilang duitnya. Dan proses menebak angka atau nilai di atas atau di bawah itu hanya berlangsung dalam hitungan menit. Bahkan ada yang 30 detik. Edan kan? Nah, lalu apa itu? Binomo, Quotech, Olim Trade, IQ Option, dan lain-lain itu. Semua itu adalah platform ya. Atau aplikasi binary option tadi. Awalnya memang karena trading forex itu kan ribet ya. Apalagi membaca candlestick atau diagram itu nggak mudah. Orang awam puyeng aja tuh. Lihat grafik itu pasti puyeng. Apalagi dalam forex itu memang orang harus belajar cukup lama untuk mengerti berbagai istilah, kaedah-kaedah, juga strategi. Maka hadir aplikasi atau platform yang kelihatannya mempermudah jual-beli forex atau aset itu tadi. Tapi ternyata aplikasi-aplikasi itu malah berkembang menjadi seperti mesin kasino. Mesin tebak-tebakan. Bukan lagi sarana membaca diagram yang berbasis MetaTrader versi 4 misalnya. Saya sih pernah belajar dulu kayak gitu. Nah, udah mulai puyeng kan? Nah, simpelnya gini ya. Simpelnya gini. Jadi kayak kita mungkin sekarang ada Gojek. Itu kan aplikasi yang permudah. Sebenarnya seperti itu. Kayak Binomo tuh seperti itu. Tapi kemudian berkembang fungsinya udah bukan kayak gitu lagi. Cara mainnya ya ini untuk kepentingan pengetahuan ya. Ini bukan ngajarin judi. Bukan ini karena konten ini untuk pengetahuan. Begini, informasi yang mereka bangun itu mereka itu adalah bandar-bandar binari option ini. Maksudnya mereka itu adalah misalnya Binomo ya. Bahwa perkembangan harga aset baik forex, crypto, atau commodity itu adalah detik per detik. Perkembangnya itu detik per detik. Kita nggak ngomongin saham yang sebulan kemudian baru ketahuan naik atau turun. Nggak. Kalau versi mereka harga dolar terhadap Pond Sterling itu berubah tiap detik. Iya kan? Berubahnya tiap detik. Bahkan kemudian tiap menit bisa dilakukan tebak-tebakan. Ini kan misalnya harga mentah uang dolar misalnya. Dolar Amerika terhadap Pond Sterling itu bisa di atas atau di bawah harga saat ini pada satu menit yang akan mendatang. Gitulah kira-kira aplikator-aplikator itu menerjemahkan perubahan harga forex itu seperti itu. Bahasa gampangnya gini. Bahasa gampangnya gini. Saya dan Anda saya bilang gini. Lu bisa tembak nggak? Harga Pond Sterling terhadap dolar satu menit yang akan datang itu akan di bawah atau di atas harga saat ini. Ini kan tembak-tembakan. Dan tembak-tembakan itu judul. Jadi tugas trader adalah menebak sekali lagi menebak menebak bukan menganalisa lagi menebak harga US dolar terhadap Pond Sterling. Satu menit ke depan itu bakal naik atau turun dari harga sekarang. Memang persis ngebak judi koprok. Tahu gue? Jadi ketahuan kan gue mainnya sama bapak-bapak di Pond Sterling. Sekali lagi tugasnya trader itu atau pengguna aplikasi ya jangan trader lah terlalu 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 wah lah. Pengguna aplikasi misalnya Binomo atau Limitrade yang sudah diblokir itu adalah menebak harga di atas atau di bawah harga saat ini pada satu menit ke depan misalnya. Jadi nasib uang yang dipertaruhkan dalam Binomo atau Limitrade atau IQ Option atau Quotec tadi itu bisa diketahui hanya dalam jangka waktu satu menit ke depan. Kalau ternyata harga yang ditebak Anda itu betul maka Anda won win atau menang dan bisa mendapatkan cuan sebesar sampai dengan 90% dari taruhan Anda. Kalau taruhan Anda satu juta maka uang Anda berupa jadi satu juta sembar ratus dalam hitungan satu menit. Gimana? Aroma judinya masih kenceng kan daripada bisnis legal. Ini sama aja itu dulu depan sekolah saya ada nebak apa ya jadi ada ada kayak dadu gitu taruh gini ditutup nanti tluk dibuka itu masih mending kemungkinannya ada 4 atau 5 kalau binary karena binar cuma dua kemungkinannya di atas atau di bawah memang dalam tata cara mereka trader diajari cara menganalisa mirip analisa bisnis forex beneran kita diminta mendalami sifat-sifat grafik kita diharuskan mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi harga aset itu naik atau bakal turun kita diminta belajar sentimen kenaikan atau keturunan eh kalau kenaikan itu lawannya apa? keturunan susah ya ya pokoknya naik turun lah gitu nah pokoknya gini apa yang dinampakan faktor eksternal itu juga harus dipelajari atau faktor fundamentalis oh fundamentalis ya fundament mungkin maksudnya gitu ya misalnya Rusia perang oh bakal membuat dolar ini turun udah lu pasang deh tuh Rusia lagi perang lu pasang aja turun sebentar lagi gitu kurang lebih seperti itu pendek kata ini seperti nyaris seperti tebak-tebakan buah manggis pernah gak mainan tebak-tebakan jumlah biji dalam satu buah manggis kalau biji kameramen saya saya tahu tiga atau tebak-tebakan plat nomor mobil yang bakal lewat depan kita danjil atau genak bandarnya adalah aplikasi-aplikasi itu pesertanya oh ya ya para trader yang polos-polos yang di Indonesia ini jumlahnya banyak banget ya jadi apa siapa namanya itu aplikasinya itu sebagai ya sebut saja penjelenggaranya pesertanya itu trader-trader yang disebut trader-trader kita yang masih polos-polos ini ya sementara siapa calonya nah calonya ya bisa ditenggarai kayak si Indra atau si Donnie yang sekarang lagi di proses hukum itu sebenarnya ada satu lagi selain si Indra dan si Donnie kalau gak salah namanya si Alan kok bisa cuma jadi sekelah calo atau bahasa kerennya itu atau bahasa teknisnya itu adalah afiliator bisa cuan sampai ratusan miliar kita bahas setelah baca komentar-komentar berikut ini iya iya komentar pertama nih ya ini komentarnya temanya sama yaitu komentar tentang crazy rich crazy rich ini ya tentang binary option yang pertama dari Aang Darmarka Sidoarjo Jawa Timur ya mending miara tuyul aja bang jelas hasilnya hidup tuyul yang kedua dari Vian mau mere waduh mau mere mau mere orang ini sebenarnya memiliki intelektual yang bagus tapi tindakannya seperti yang cacat aka ya maksudnya dalam masa penembi banyak orang kesulitan mendapatkan pekerjaan kehadiran tindakannya sungguh meresahkan oke terima kasih buat Vian kemudian buat Widodo di Gandul Gandul mana nih Cine Re ya namanya juga crazy rich kayak enggak gila iya wah keras mainnya ya dari Jainal Abidin Cirebon wah pek apa deh eh salah ya yang merugikan banyak orang harus dibeletak oh iya betul sekarang mereka lagi proses ya kemudian dari Pavau Bogor kesalahan mereka adalah judi online diberi label investasi dengan iming-iming kayak secara instan ala crazy rich oh iya oke kemudian dari Roy Bandung awalnya korban penipuan akhirnya jadi korban buat menipu itulah Idrakens yang dimiskinkan Tuhan karena kurang sombong karena kurang sombong wah satir lo ya yang terakhir dari OB Robertus di Bekasi menurut saya masyarakat jangan mudah percaya terhadap investor yang biasa pamer kekayaan atau biasa disebut crazy rich yang menawarkan trading oke ya kita mesti hati-hati ya komentar komentar tadi akan kita undi pada akhir bulan ini untuk dapatkan dua orang dengan masing-masing satu buah handphone persembahan oposisi 69 FM ya kami tunggu komentar Anda di youtube whatsapp group atau di sosial medianya 245 TV ya kita sharing kita diskusi soal radikalisme intoleran dan kadrunisme di Indonesia baik kita kulik soal siapa crazy rich yang sekarang jadi crazy beneran dan viral ini setelah kita beletak yang satu ini tarik bambang Indonesia negara besar bukan tempat paham radikal Indonesia bukan negara barbar desenggol kami mandat lurit golok bertobak ya nama Indra Keynes dan juga Donnie Salmanan jadi tambah populer belakangan ini awalnya dua orang ini mungkin nanti menyusul yang lain ya awalnya cuma dua orang ini seperti simbol mimpi banyak anak muda Indonesia gimana enggak muda kaya ceweknya cakep sombong tapi suka buang-buang duit bahkan ngalahin anak-anak muda yang udah kaya sebelumnya seperti Atta Halilintar meski bisnisnya mungkin berbeda ya tapi tetep aja Atta Halilintar belum pernah ngasih uang jajan ceweknya dua miliar Indra Keynes itu ngasih uang jajan ceweknya diamplopin dolar yang kalau dirupiahin itu sekitar dua miliar bayangin kapan lagi ada cewek yang uang jajan sehari-hari dari cowoknya bisa buat beli rumah sekalian sawah di belakangnya bayangin uang jajan ceweknya Indra ini bisa buat mendirikan kooperasi simpan pinjam satu desa bahkan bisa menghidupi UMKM yang lagi bingung cari modal saat ini ya enak ya perbandingannya itu kita harus yang membumi lah gitu ya ini kan luar biasa belum lagi yang namanya Doni Salmanan ini lebih gokil lagi konon pendidikan Doni ini SD aja gak kelar loh saya gak tahu detilnya tapi kalau informasi ini benar maka benar apa yang Menteri Nadiem sedang galakkan yaitu soal merdeka belajar Doni ini pendidikan dasarnya belum selesai tapi malah bisa merdeka secara finansial meski ada kemungkinan kemerdekanya bakal berakhir di baris krim dan kalau Doni Salmanan terbukti melanggar hukum dalam kasus binari option ini maka kembali kita percaya bahwa pendidikan itu memang sangat penting dua orang ini yang disebut sebut sebagai orang yang kekayaannya gak ketulungan alias kerejiric di usia yang sangat muda sempat bikin banyak anak-anak muda layaknya menjadikan mereka itu idola jutaan followernya di sosial media tiap hari memuji dua orang ini uang banyak pujian tiap hari mengalir segalanya jadi mudah sepertinya secara mental mereka berdoa memang terlihat belum siap ya menerima uang puluhan miliar per bulan sehingga mereka bingung mau ngapain dengan uang sepanjang itu saking bingungnya sampai ada kesan memang mereka buang-buang aja itu duit karena ketika uang itu mereka tabung ke bank bank saja sampai kewalahan karena isi tabungan mereka itu sampai full dan udah gak bisa ditambah lagi udah penuh ada gak itu bang? ada kali ya? saking bingungnya mereka sampai ada kesan mereka tuh sombong luar biasa ini kesannya ya yang jelas kelihatan itu si Indra Keynes dengan khas ciri khas slogannya murah banget keselin ya kalau denger dia ngomong kayak gitu ya kesan yang mau ia sampaikan itu sebenarnya adalah bahwa ia sanggup membeli apapun apa saja bisa ia beli hal ini yang membuat sekarang followernya berbahaluan puja dan puji tiap hari berharap diberi tips atau sekedar kemurahan hati sekarang berubah jadi hujatan sang crazy rich ini jadi bisa crazy beneran kalau baca hujatan netizen tarik mas pampang ya lalu banyak yang bertanya dari mana mereka dapat uang dengan mudahnya sebagai afiliator atau bahasa mudahnya calok lah gitu ya mereka mendapat fee alias bonus setiap ada orang yang mendaftar ke aplikasi trading seperti misalnya Binomo atau Quotech tadi mereka dapat uang bonus sekian persen dari tiap member yang top up alias nambah modal mereka dapat cuan konon besarnya sampai 70% dari tiap member yang kalah atau loss dalam ajang judi berkedok trading ini dan tau gak sudah ada yang menghitung perkiraan pendapatan mereka konon sampai sekitar 8 miliar per bulan pantesan gede banget mereka bisa mendapatkan uang yang ditenggarai hasil judi selama sebulan lebih banyak daripada yang dihasilkan oleh seorang presiden dalam 2 periode gila kan itulah makanya yang dinamakan crazy rich gitu kan dan tentu tidak semua yang dijuluki crazy rich itu duitnya dari hasil trading bohong-bohongan seperti ini enggak enggak juga banyak juga yang kaya karena memang sejak dari embryo memang keluarganya kaya atau kaya karena memang dari upaya legal dan kreatifitasnya judulkan 99 itu crazy rich juga penghasilannya dari jualan skincare pemutih kulit selama masih ada orang yang pengen putih kulitnya itu produk masih bakalan laku dan kalau kelak sudah tidak ada lagi yang pengen kulitnya putih dan sukanya warna lain seperti coklat nah si jurakan 99 kan tinggal bikin skincare pencoklat kulit dan dia tetap aja kaya satu-satunya yang membuat jurakan 99 enggak crazy rich lagi mungkin adalah kalau kelak semua orang sudah mau menerima apa adanya sih ini bukan oposisi harusnya harusnya itu tadi gaspol ya Indra Kens dan Doni Salmanan sedang berproses mereka berdua sedang mengajarkan kepada siapa saja apa yang didapat secara instan juga bisa jadi akan habis dalam waktu yang instan easy go easy go seperti tadi yang saya bilang literasi yang lemah di masyarakat jadi alasan mudahnya sistem binary option ini masuk ke Indonesia sementara sebagian masyarakat yang tahu kalau ada cuan dari celah binary option itu seperti Indra Kens dan juga sejenisnya malah enggak punya moral kompas saya yakin mereka tahu kalau itu salah tapi ketutup sama cuan dan gemerlat uang yang haram itu tadi ya mereka tuh tahu kalau itu salah sebenarnya kalau mereka terbukti melakukan tindakan pidana pencucian uang maka undang-undang mengatur mereka akan dimiskinkan semua uang hasil kejahatan akan ditelusuri mau siapapun yang menerima wajib dikembalikan meski sudah dikasih sebagai saweran dangdut sekalipun atau sudah dikasih ke calon mertua sekalipun undang-undang mewajibkan krejiris ini mengembalikannya waspada trading online yang menawarkan sistem binary option di Tenggara adalah kejahatan tidak ada sistem seperti itu dalam sistem trading yang diperbolehkan di Indonesia kalau tertarik dalam dunia trading saham maka kudu belajar yang benar selain ada analisa teknikal juga ada info pendukung lain seperti tadi fundamental perusahaan situasi market dan aspek lainnya yang mempengaruhi pasar bukan cuma nebak atas atau bawah itu sih sama aja judi dadu saya Mas Jobray demikian Oposisi 69 FM jilat bawahan tekan atasan beletak tarik waspambang cuannya gede mas Jobray mau kemana kawan tanpa arah tujuan cari masalah rawan urus aja masa depan halo kawan jangan ikut taliban mau kemana kawan tanpa arah tujuan cari masalah rawan urus aja masa depan halo kawan jangan ikut mau kemana kawan tanpa arah tujuan cari masalah rawan urus aja masa depan halo kawan Indonesia negara besar bukan tempat Terima kasih telah menonton